Terima kasih telah menonton 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 Mata pelajaran Terima kasih telah menonton 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 keputusan kemudian semesta kelimanya Oktober, November, Dezember jadi para wali kelas wakabur, papa soli nanti kontrol betul jangan sampai telah 9 Desember kalau bisa November sudah ajukan kepada capi permohonan untuk ditarik ke kelas akhir atau jenjang akhir dengan nama sebagai berikut itu pengantarnya ditandatangani oleh Bapak Kepala jadi yang bisa membuka kran dan orbitnya adalah operator dan orbit kabu matanya dan apa yang masih terus bisa dipertahankan, Alhamdulillah beberapa itu sudah kami jantungkan di dalam slide saya saat disini ada pertanyaan Bapak Ibu untuk mengatakan keberhasilan anak-anak kita, tadi di sekolah kami, Sudia Rahat Pleno penentuan lanjut di kainnya saya cerita sedikit dua sepuluh satu, sepuluh dua, sepuluh tiga, sepuluh tiga, sepuluh tiga, sepuluh tiga nah, nanti kamu selesai SMA mau kemana? diri silahkan dia saya mau lanjutkan kekurangan tinggi oke, kalau begitu saya ingin pilih prodi apa? saya ingin pilih prodi ke dokter ke dokter umum, gigi, perawat kemudian kebidana, dengan farmasi kesehatan masyarakat mereka jadi bahan menjadi kelas sepuluh satu kelas kesehatan kalau gak pernah pun satu kelas dua kelas tapi laki-laki kurikulum dibuat agar kerja keras ada berapa guru biologi, guru kimia yang PNS yang S yang nanti terpenuhi dua puluh empat harusan tadi saya terpul pakar ku rasa pas satu kelas karena temen-temen pemulihan terus saya sepakat walaupun panjang dengan belum ke F fase tahun kedua ini harus siapkan sejak tahun pertama nah, kami menyampaikan kepada tentu IKM yang baik itu di Fase 2, di Fase 3 rekom 2, rekom 3 ini harus siapkan nah, bapak ibu di sini nanti kalau di Fase F kelas belagan 12 dibiarkan memilih yang satu tidak menjamin temen-temen akan merata jumlah jamnya yang P waktu di belakang 2 itu artinya 2 jam pelajaran per buku nah yang 36 jam ini proyek perlumatan profil pelajar setahun nah kemudian totalnya berapa? 3 anak tambah 7, 2, 100 tetapi operator jadi disini saya tekankan sekolah menyiapkan 3 kelompok ini wajib 3 kelompok disiapin kelompok-kelompok ilmu tentang alam ada biologi, kimia, fisika, matlanjur dan informatika ini perbedaannya informatika di fase F11 gak lagi wajib tapi pilihan disini berbeda dengan kelas 10 informatika menjadi wajib tapi nanti harus pinter-pinternya guru ilka, wali kelas menggiri opinian anak-anak nah, pilihan apapun kamu ke guru tinggi informatika sangat penting maka kamu mau kuliah kemana saja harus kamu ambil informatika nah, caranya supaya guru informatika hari ini ada berapa orang? angkat tangan angkat tangan angkat tangan ah, gak ada ah, coba tapi harus mencari nanti untuk kuliah ini kenapa? terharus yang ngajarkan guru informatika karena tidak sama dengan yang dulu saya terbuka CT-nya mengolah data Interprestasi data Memulai data Kedak mengajari bagaimana membuat MAPL itu Enggak, begitu-begak Ya, jadi ini Bapak Ibu Tapi sudah tak tulis disini Saya menulis bahwa MAPL Informatika kalau dulu itu merupakan SK Berarti semua tertentu Tetapi sekarang ini MAPL lain Maksudnya di KWU Itu ada namanya mereka Maksud disitu dia sesungguhnya Kalau KWU-nya mau dikasih Biasanya cepat keempat loh Empat orang ini dikaitu Berapa lupa? Tapi saya selamat jalanan Yang tiga orang belum Sertifikasi, ya sudah pokoknya Biasa-biasa Oleh karena itu Maka teman-teman Kok alhamdulillah gak kena beban Gak kena beban ini Karena teman-teman yang sudah ditempat Jangan di Satuan Pendidikan Sonek SK kemarin Harus keopan Karena jangan sampai Dia disitu dikosokkan Satunya Karena kurikulumnya baru satu jenjang Yang kurikulum berbeda Kayak gitu Terus ada lagi Bapak Ibu Nah ini Mulai persiapan pula Bapak Ibu yang Yang nanti di khusus Yaitu tim penyusun kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kalau dulu ada buku satu Hubungan kata SP kurikulumnya Nah buku dua namanya Silabus Buku tiga namanya PBB kan Nah yang sekarang Kurikulum Merdeka adalah Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan PKO SP Kodohai Nah jadi kita judulnya Kurikulum Operasional SMA Negeri 1 Nah Seandainya berarti terjadi transisi ini Kelas 10 perlu kurikulum Merdeka Sebaiknya kalau bisa diatur Bisa satu jenit Tapi kalau enggak bisa Biarkan dua jenitan Ini kurikulum KOSP Yang operasional Pertanyaan Merdeka Dia juga terbuka sendiri Dan ini pilihnya sisanya Melanjutnya Sebenarnya 12 kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sesendiri Itu lebih mudah bagi semuanya Daripada digabungkan Karena beberapa Nggak bisa dipaksakan Contohnya apa? Nggak ada KKM Di kurikulum Merdeka Yang ada kriteria Kepentasan tujuan Pembelasional Dan di rapornya Tidak ada KKM Nah kan Ayo Kurikulum Merdeka Di dalam rapornya Tidak tertulis KKM Maka Tentu ini harus Ada Teknik tersendiri Sudah disesuaikan Laman PDSS-nya Maka Eligible 40% Sudah pasti akan Mudah dijapatkan Nah kalau sejak Kelas 10 Sampai satu Sudah dikawal Yang saya maksud Dikawal adalah Anak-anak ini benar mampu Tolong Jangan sampai Karena tidak ada KKM Nanti akan terjun Bebas Paham ya? Nah ini kan Berkati pemakan Bapak Ibu Dimana Engkau bisa Bukan sudah Mau warnanya Luar biasa Jadi kan Tidak Tidak Oke Nah berikutnya Bapak Ibu Kalau sudah punya Modul Dan nanti di file saya Sudah set C-C CP Diberikkan menjadi TP TP menjadi Indikator TP Sampai Menjadi Kemudian Modul Setelah Buru memiliki Modul aja Tidak perlu Membuat RFP Nah kan Jadi Bapak Ibu Pengawas Sudah biasa Mana RFP-nya Wah Ini Sudah cukup Modul saya Modul Yang harus Setiri Ketika Modul itu Jangan Ambil Dari Platform Komodika Mengajar Hari ini Sudah bisa Duk PNM Sudah Nah Disitu Jangan menggunakan Akun Si PKW-nya Menggunakan Akun Belab-belab ID Belajar Jangan bisa Ambil Danya Perangkat Disitu Langsung Dikam Ganti Identitas Sekolahnya SMA Satu Ngawi Sah 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 Boleh Hari ini Saya Menangkan Peningkannya Kiri Silahkan Ganti SMA SMA Selah Selah Lagi Bisa 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 Saya Sudah Menangkan Nah Disini Agak Longgar Yang dimasuk Itu adalah Nilai Rata Rata Pada Dengan Seluruhnya Dan Atas Semesta Sebelumnya Jangan Dira Rata Tapi SE Yang Dikirkan Itu Bukan Rata Minimal Pertama A Mana Yang Dikirkan Aturannya SE Jadi SE Itu Disini Aja Untuk Kalau Saya Mau Cerita Aslinya Itu Apa Ini Adalah Masa Transisi Sampai 2024 Maksudnya Yang Pertamanya Saya Jawab Mulai Sekolah Penggerak 2021 Ada 2500 Sekolah Ada 91 Sekolah Bursa Penggulan S.H.A. Dengan Kurikulum Prototype Namanya Akan Direvaluasi Secara Nasional Dan Kesimpulannya Akan Dihumumkan 2024 Apakah Masa Menggunakan Grupul Nomor Buka Atau Tidak Di 2024 Persoalannya Pak Nggak Jabat Langsung Saya Nggak Tahu Masalah Sudah Lewatnya Masalah Pak Jokowi Ini Kau Politis Jadi Kenapa 2024 Itu Jawabannya Kok 2025 Karena Di 2024 Sudah Cukup Waktu Mengevaluasi Selama 3 Tahun 2021 22 23 Nah Jadi Yang Sejak Semula Penggerak Itu Gimana Hasilnya Itu Variannya Banyak Dilaksanakan Sokolah Ada yang Tengah Ada yang Di pinggir Ada yang Mungkin Di bosan Kota Dan hari ini Kalau sudah bisa Saya terjemahkan Kepada teman Guru BK Ayo Setelah ini Segera Menyusun Angket Tentang Pengertaan Prodi Perguan Ini Yang akan Diambil Sesuai Yang Yang kedua Kalau mereka Mau Ke kedinasan Apakah Kedinasan Sivil Yaitu Setang IPDN Maupun Sekolah Transportasi Udara Maupun Laut Nah Yang ketiga Apakah Dia mau Ke kedinasan TNI Poli Nah Yang Keempat Apakah Dia mau Bekerja Yang terakhir Apakah Dia mau Nikat Yang Nikat Dan Yang Bekerja Nanti Nggak Usah Dikasih Pilihan Yang Sulit Sulit Kok Dikasih Kisah Mata Kok Dikasih Sebuah Mangga Mata Ini Bener Berarti Amal Keras Kan Gak 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 Ada Pengelompokan Anak Yang Nanti Akan Memilih Pada Tahun Kedua Tetapi Sudah Embrionya Dikotor Setiah Tahun Pertama Saya Misalkan Kelompok Ini Kelompok Sain Berarti Nanti Akan Ke Wilayah Wilayah Seputaran Mipa Yang Bermina Dia Akan Memilih Mabel Kimia Sebagai Mabel Pompok Ini Kelas Sain Satunya Teknik Fisika Dan Matematika Menjadi Sarat Yang Terpaksud Diambil Yang Sini Kelompok Anak Yang Bekerja Dan Akan Mau Nikah Misalkan Oh Dikasih Yang Berat Berat Ambil Pilihan Apa Tadi Saya Buka Yang Ini Coba Jadi Ngesalah Dia Ambil Apa Disini Itu Modul Kedepannya Akan Distadalisasi Nasional Artinya Modul Kalau Misalkan Mabel Saya Diorapi Saya Ambil Dari Pusat Dari Aplikasi Merdeka Belajar Kemudian Saya Sudah Nambil Beberapa Materi Dari Situ Sudah Ada Modulnya Meskipun Belum Lengkap Dan Itu Memang Diatasnya Terbitannya Kementerian Nah Kalau Sudah Seperti Itu Apakah Kita Masih Perlu Mengembangkan Modul Dalam Artian Kalau Sudah Kita Ambil Itu Sudah Jelas Diterbitkan Kementerian Materinya Jelas Bagus Modulnya Bagus Artinya Kita Tidak Berlumah Modul Atau Bagaimana Itu Yang Pertama Terus Ini Kainannya Dengan SKS Yang Seorang Yang tetap Djalankan Di SMA Negeri Satu Ngawi Karena Ini Kenapa Saya Tanya Wali Kelas Karena Kainannya Banyaknya Bapak Ibu Yang Pensil Dalam Beberapa Tahun Satu Dua Tahun Terutama Bapak Banyak Yang Pertama Untuk Wali Kelas Ini Apakah Kalau SKS Tetap Diterapkan Di SMA Satu Wali Kelas Selalu Wajib Mengikuti Dari Kelas Sepuluh Sampai Kulus Ataukah Bisa Yang Tahun Terima Kasih Kalau Memakai Curriculum Martekel Maka Kelas Sepuluh Nya Adalah Kelas Sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lihara Kelas Sebelas Sintek Satu Sintek Dua Sintek Dua Sintek Dua Kan Seperti Itu Berarti Kan Yang Jadi Wali Kelas Sepuluh Adalah Para Pegiat Pegiat Muda Yang Strong Yang Bisa Mengarahkan Orang Tua Untuk Bisa Mengarahkan Siswa Siswanya Memilih Jurusan Yang Sudah Kita Berikan Kepada Mereka Kan Seperti Itu Baru Untuk Yang Kelas Sebelas Itu Wali Dan Lanjutnya Baru Yang Kelas 12 Kan Berarti Yang Kelas 10 Ini Jelas Berbeda Wali Kelas Dengan Yang Kelas Sintek Dan Belum Wali Kelas 10 Ini Harus Punya Fisi Kayak Itu Tadi Mensingkron Keinginan Anak Orang Tua Dan Kebutuhan Yang Ada Dan Jangan Sampai Ada Kata Yang Karena Kita SMA Tujuannya Adalah Mulai Jangan Sampai Ada Yang Gak Memilih Jurusan Dan Malah Jurusan Menikah Itu Kan Gak Masuk Akal Berarti Kita Sebagai Wali Kelas Kelas 10 Itu Harus Benar Mengarakan Ayo Kamu Harus Masuk Sintek Sintek Dua Ini Nanti Kehabisan Ini Loh Masuk Vokasi Seperti Itu Itu Wali Kelas Yang Kedua Terkait Saya Ingin Di Sekolah Yang Bapak Untuk KOSP Untuk Budaya Sekolah Ada Apa Saja Pak Mungkin Nanti Bisa Kita Tiru Di Sekolah Kami Seperti Itu Misalnya Budaya Literasi Atau Budaya Membaca Al-Quran Sebagainya Seperti Itu Bapak Itu Yang Ingin Saya Kepal Alexander Di Ketapan Anda Lajari 11 Peralatan Semuanya Jadi Langsung Praktan Langsung Tahu Dia Kepulisian Apa Dominannya Dominik Tidak Terepit Laulitas Undang Undang ITE Minuman Kerana Astak Otika Dan Selanjutnya Itu Dibuatnya Pilih Polis Ada 11 Biayai Yang Di Waling Kuali S1 200 Dan Di Awal Tahun Yang 3 Juta Langsung Yang 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 Tiga Yang Tiga 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 Jumlah Juster Banyak Nah Tapi Tiga Cukup Itu Ditambah Solat Jamahnya Yang Laki Liru Waktu Hari Solat Tukang Tiga dulu aku tinggal rekam saja dulu manual pakai tanda tangan sekarang pakai vis detek makanya kalau nanti pas sholat di sholat kami di belakang adalah vis detek yang berikutnya, yang di rumah bagaimana? saya pakai tanda sinuman artinya apa? tidak diketahui oleh tetangga itu mereka nanya karena nih ini sebuah di rumah jaman atau tidak isa emah bewe jaman atau tidak dia nah yang terakhir yang dilengkapi pula tidak pernah berkata kasar pada orang tua ataupun pada wali kelas pada kunjungnya dan temen-temennya di sekolah kalau dilolos ini bahagian-bahagia yang berangkat kemanjuan dan jua yang berangkat ini tersebutnya kata covid namanya Gus gerakan umroh siswa dan yang ada di mana? satu rutin setiap orang tua yang melangkut langsung saya memulai jadi kalau satu hari ada dua kali kelas sepuluh jam sekian dengan jam sekian besoknya kelas sebelas saya memulai uang lima ratus sekalikan empat, dua juta masa kepala soalnya dua juta wali muridnya mau gambar berga gak ada yang gambar berga tahu gambar berga yang mati murah? saya berlubian, malubian tapi saya bilang berapa? tadi ada pengurangan jam dan juga apakah ada buku paket bapak? dari pemerintah itu yang pertama bapak kemudian yang kedua ini terkait dengan tadi kurikulum merdeka melibat psikolog apakah psikolog ini berkaitan dengan tes AQ mengingat dan begini saya kemarin itu ada satu siswa dari apa itu PDPL yang anaknya itu sebenarnya biasa-biasa saja dan itu juga diakui oleh beberapa guru tapi ternyata anak ini diterima di kedokteran begitu jadi kami sebagai guru itu waspat juga pak apakah anak ini nanti bisa maaf makanya saya saya ini ya pak mengecilkan anaknya begitu tapi tidak hanya maaf saya saja gitu ya ada beberapa beberapa guru yang yang memang mengkhawatirkan ya terhadap anak ini begitu nah kalau misalkan psikolog ini berkaitan dengan AQ ini kan memang sangat bagus gitu pak jadi memang benar-benar yang nanti lulus 2 tahun itu dari segi intelijensinya itu memang memang benar-benar bagus begitu terus kemudian bapak ini rasa penasaran saya ya pak tergunakan begitu yang mungkin awalnya pasti kan berasal dari SMA ya betul iya di sekolah bapak itu menonjolkan yang namanya karakter building iya betul iya apakah ini merupakan identitas sekolah bapak dan apakah ini juga ada dikait mengaitkan misi dan visi sekolah itu yang terkait dengan apa itu karakter building tadi religi KAI 1 dan KAI 2 sudah kan RPP sudah kan tapi kan guru gak mungkin profesional yang ngajari tertib yang ngajari hormat begini yang ngajari tata upacara itu siapa yang profesional maka saya menggandenglah tiga matra hari ini di kami ada namanya polsis polisis siswa dia punya tanda seperti ini nah begitu mereka tiap pagi jam 6 itu di pintu gerbang kemana sudah sudah saya sarankan jangan manual lagi pakai aplikasi kenampotnya bro ditulis kenampotnya bro ini pelanggaran nah ditulis kemudian dihentikan lalu disuruh ngambil orang tuanya sepeda motornya itu contoh yang kecil tentang itu ada lagi yang lain yang mungkin itu juga tanggung jawabnya bagi kakak-kak kelasnya dia harusnya memberi contoh tapi ini kelas 10 yang taruna yang dioperasi kakak kelas eh ini pekerjaan yang berat nah akhirnya kami coba menyadarkan ya sudah alhamdulillah tahun ini yang gak taruna sudah lulus hilang sekarang murni 10 11 12 semuanya sudah murni taruna nah yang kami bidi adalah karakter masalah dia nanti mau kuliah mau ke polisi mau ke tentara mau apapun gak ada masalah tapi yang namanya kepribadian yang namanya etika kepemimpinan kerjasama itulah yang kita bidi maka visi sekolah kita saya ubah kemarin ayo visi yang menyelesaikan dengan kurikulum mereka adalah satu harus ada mati ini siswa adalah pembelajar sepanjang hayat yang kedua siswa kita harus memiliki profil pelajar Pancasar Pancasila maka kami mulai dengan visinya SMA 1 di taruna masa adalah mewujudkan sekolah taruna yang tadi nah yang berapa-berapa yang saya ubah jadi sesuai dengan kurikulum merdeka maka saya menyelesaikan visi ini hehehe hehehe toh ibu mohon maaf kalau saya membaca karena gak apal ya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim programnya kurikulum merdeka salam mari kita tetap jalan selatu rohim tetap bahagia bersama keluarga amin yang kedua Raja Jandut adalah Roma Irama Ratu Jandut Ratu Jandut adalah Elvi Sukaisi senang rasanya bisa kerjasama dengan Bapak Ibu SMA Satu Ngawi yang terkasih terakhir Bapak Ibu terakhir Bapak Ibu ada sepuluh tak bacakan tiga saja ya terakhir terakhir berangkat sekolah di kalah pajar keringat bercucuran di tengah wadah tetap semangat dengan merdeka belajar agar tetap sukses di masa depan Bapak Ibu petua yang bijaksana adalah jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusianya setidak-tidaknya kalau tidak mampu menyumbangkan dengan tenaga dan pikiran cukuplah berdoa saja mudah-mudahan kurikulum medika bisa dilaksanakan dengan baik nah kalau itu tanya seandainya saya bisa membangun jalan maka akan saya buat jalan itu selebar-lebannya buat masyarakat yang banyak tapi seandainya saya hanya bisa membuat jalan setapa maka cukuplah untuk bisa dilalui banyak orang kalau matahari bisa menyinari seluruh alam layak itu adalah kuasa Tuhan tapi kita buatlah lilin yang bisa menerangi minimal untuk menerangi diri sendiri dan keluarga terima kasih terima kasih ini yang saya bisa sampaikan kurang-kurangnya saya maaf saya pasti banyak kegorengan banyak kegelapan bersama bersama dan insya Allah kita akan terus menggandeng duliu Pak Ujib kalau duliu nya yang tahu persis bagaimana SKS itu harus berjalan baik mari Bapak Ibu kita kasih aplaus untuk Pak Ujib Bapak Ibu Bapak Ibu dan saya nanggupinya minta maaf terima kasih Pak Ujib sekali lagi selamat jalan besok oke udah-udah selamat-sama di rumah oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!